Terima kasih. Terima kasih. Bilangan, bilangan. Bilangan 13 ayat 25. Oke kita akan segera memulai. Kita membuka kitab bilangan pasal 13. Please turn your Bible to the book of Numbers chapter 13. Kitab bilangan pasal 13, Numbers chapter 13. Kita membaca ayat 25 sampai ayat 33 and we are going to read from verse 25 to verse 33. Mari kita membacanya bersama-sama. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenterangkan hati bangsa itu di hadapan Musa katanya. Tidak, kita akan maju dan menuduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa dan kami lihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami. Mari kita berdoa, mari kita berdoa, mari kita berdoa. Jesus, we all pray, amin. Halaman 18 di selebaran yang ada di tangan saudara. Kita pasti pernah mendengar sebuah tamsil atau pepatah yang berbunyi, apakah yang kita lihat pada sebuah donat, roti atau lubang. Saya pasti kalian semua mendengar bahwa ini, apa yang kalian lihat di donat? Kalian lihat rakan atau kalah? Dari tamsil ini kita belajar untuk melihat yang positif bukan yang negatif, kesempatan bukan kesempitan, serta keuntungan bukan kerugian. Tambahkan kata kerugian. Sayangnya, yang terjadi di sini pada kesepuluh pengintai bukanlah sekadar melihat lubang donat, Melainkan memperbesar, tambahkan kata memperbesar. Melainkan memperbesar, atau melebih-lebihkan lubang donat. Begitu besarnya sehingga tidak ada roti yang terlihat. Ya, they see the hole so huge that they fail to see, there is bread around there. Mari kita simak laporan mereka. Let's pay attention to what they say. Pertama, mereka menyampaikan penemuan mereka bahwa memang tanah itu subur, berlimpah dengan susu dan madunya. Nah, first they give the report that yes, the land is fertile, abundant with milk and honey. Itulah bunyi ayat 27, that's what they say here, written in verse 27. Sayangnya, ayat 28 diawali dengan kata hanya, tambahkan kata hanya. Ya, unfortunately, verse 28 begins with the word only, hanya. Mereka mengatakan, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Nah, they say only, ya, the people who live in that land are very strong and they have fortresses, huge fortresses, and we have also seen the descendants of anak. Nah, kita sekarang lihat ya, dengan lebih saksama lagi, let's pay close attention to this. Seperti biasa di dalam laporan atau kalimat, di mana ada dua anak kalimat yang dipisahkan oleh kata hanya atau tetapi, Sesungguhnya, berita utama yang ingin ditekankan adalah yang berawal dengan hanya atau tetapi. Ya, as usual, in a report or in a sentence in which there are two clauses separated by the word but or only, The truth is the main trust of the message is the one that begins with the word only or but. ya, kita kan biasa begitu ya dadadadadada tapi nah tapi nya itu sebetulnya itu berita utamanya ya understand ya jadi sebetulnya kata pertama atau anak halimian pertama adalah pengantar belaka yang kita mau sungguh-sungguh katakan adalah yang tetapi itu dia orangnya baik tetapi dia pelit, dia ini jadi inilah kita biasanya kita bicara seperti orang israel juga sama gak beda manusia berdosa semua ya we are all sinners we have no difference sambung lagi kita dapat melihat warna asli tambahkan kata asli mereka di ayat 31 we can see their true color in verse 31 apa tuh kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita so that's the main message we cannot move forward to attack those people because they are much stronger than we are sewaktu mendengar kaleb dan yosua malah mendorong israel untuk maju menuduki tanah kanaan mereka kalab dan menyebarkan fantasik tambahkan kata fantasik mereka sendiri when they hear what kalab dan joshua say to the israelites to move forward occupy the land of canaan they become out of control and they begin spreading their own fantasies apa yang dikatakan bahwa negeri kanaan adalah negeri yang memakan penduduknya dan semua orang yang kami lihat disana adalah orang-orang raksasa dan kami lihat diri kami seperti belalang menyedihkan see they say to the people this land it's their people and everybody whom we see there are giants and we see ourselves like grasshoppers grasshoppers so sad so sad ya kita akan sekarang pelajari ya let's study learn something here memang tidak mudah mengatasi ketakutan it is not easy to overcome fear itu sebab mari kita petik beberapa pelajaran untuk menghadapi ketakutan so let's learn a few lessons to deal with fear di dalam ketakutan kita cenderung melebih-lebihkan bahaya tambahkan kata bahaya so in fear we tend to exaggerate the danger kita melawan apapun yang memperhadapkan kita dengan sumber ketakutan itu ya we will try to resist anything that will force us to face the source of that fear jadi kalau dalam keadaan takut kita melebih-lebihkan bahayanya terus kita akan mencoba melawan apapun yang mencoba memperhadapkan kita dengan ketakutan kita itu dan satu lagi dalam ketakutan kita akan terus mencari dukungan untuk membuktikan bahwa kita benar dan tidak takut and in fear what we do is we look for support to show that we are right and the truth is we are not afraid jadi waktu kita takut kita kebanyakan mau mencari bukti dukungan bahwa ketakutan kita itu benar ada masalah ini dan sekaligus mau memberitahukan orang sebenarnya saya gak takut tapi bahayanya besar saja gitu sebetulnya jadi kita takut juga betul ya so we want to advance people that we are not afraid we are actually courageous we are brave but then it's just that what we are facing is so huge so dangerous sambung lagi pada kenyataannya para pengintai hanya bertemu dengan berapa orang raksasa tiga tambahkan kata tiga ya tiga orang keturunan enak tiga orang yang mempunyai nama ingat kita sebut nama-nama mereka minggu lalu bukan tiga suku bukan tiga laksa orang the truth of the matter is these spies only met with three descendants of enak three who had names not three tribes not three thousand people three individuals namun dalam ketakutan para pengintai berkata bahwa semua orang yang mereka lihat adalah raksasa tambahkan kata raksasa but in fear these spies said that everybody they saw was a giant sedara mereka bertemu tiga orang mereka sebetulnya kan melihat emas ini tiga raksasa tapi kan sebetulnya mereka itu melihat mungkin ratusan atau ribuan orang disana ya the fact is they only met three giants three big people and yet everybody was a giant dan kita udah bahas minggu lalu sebetulnya yang namanya raksasa itu sebetulnya adalah orang-orang yang tingginya sekitar 6 kaki 180an 190an atau paling banter lah 2 meter tingginya ya saya udah bandingkan dengan Karim Abdul Jabar yang lebih tinggi lagi dari orang-orang keturunan enak ini tidak benar jadinya ya mereka membesar-besarkan bahaya sampai mereka menciptakan fantasi mereka not only did they exaggerate the problem but they also spread lies they share their own fantasies jadi ini yang terjadi bukan saja mereka melebihkan mereka pun mendistorsi kenyataan bahwa bahwa para raksasa ini memakan penduduk disana meski kenyataannya adalah mereka hidup berbaur dengan penduduk ya not only did they exaggerate they also distorted the fact they said that these giants eat the people who live there the fact is they live among the people orang-orang ini tinggal bersama-sama karena sebab gak ada yang takut sama orang yang tingginya lebih tinggi satu kaki daripada mereka you know they live around the people because people were not afraid of them they're only about one foot taller than the rest and they are minority tapi orang-orang ini para pengintai ini mendistorsi mengubah kenyataan but they distorted the fact ya dan bukan saja mendistorsi mereka pun membenarkan pendapat mereka bahwa ketakutan mereka berdasar mereka seperti belalang so not only did they distort they tried to justify their observation or their opinion that their fear was not without base they saw themselves as grasshoppers nah jadi inilah pelajaran pertama yang dapat kita petik yakni jangan ubah tambahkan kata ubah kenyataan kenyataan dan jangan malu tambahkan kata malu untuk mengaku diri takut ya so here's the first lesson we can glean do not change the fact and do not be embarrassed to tell people to admit that we are afraid God knows we are afraid so don't be embarrassed to admit it dan temukan bukti dugaan kita tambahkan kata bukti and we must find evidence for our suspicion for what we think bila kita tidak dapat menemukannya jangan sebut itu kenyataan if we cannot find the evidence do not call it a fact sebut itu kecurigaan atau perkiraan atau ini apa adanya ketakutan tambahkan kata ketakutan call it our suspicion our guess our guess or admit it our fear saudara kita ini bukannya menghilangkan ketakutan kita ini mesti belajar hidup dengan ketakutan so the goal is not to eliminate fear but to live with fear selama kita masih punya nyali punya jiwa kita akan bisa takut so long as we have soul we can still be afraid kita manusia jadi bukannya bagaimana supaya tidak takut bukan tapi bagaimana menghadapinya ya so the goal once again is not to get rid of it to make it disappear no fear is going to be fear if we are afraid we are going to be afraid but we need to learn to live with it to face it itu saja jangan lari ya dan setelah pendapatnya cari bukti kalau tidak ada buktinya jangan panggil itu kenyataan keringkali kita ini menjadikan hayalan kita kenyataan what usually happen is we distort our fantasy and make it as the fact jangan ya mari kita petik pelajaran kedua let's learn our second lesson berbeda dari kesepuluh rekan Caleb dan Joshua justru menyuruh maju tambahkan kata maju ya contrary to their 10 friends fellow spies Caleb and Joshua encourage the people to move forward bahkan Caleb meyanginkan mereka bahwa mereka akan pasti mengalahkannya in fact Caleb convinced them that they could overcome the people in Canaan di timur tengah pada saat itu tidak ada negeri yang lebih kuat daripada Mesir namun mereka berhasil keluar dari Mesir bahkan mengalahkan serdadu Mesir you see at the time in the Middle East there was no country stronger than Egypt but they managed to get out of Egypt and in fact they beat the Egyptian soldiers begitu keluar mereka diserang oleh bangsa Amalek namun mereka pun berhasil mengalahkannya ya after they left Egypt they were attacked by the Amalekites and they were able to also beat the Amalekites di kedua pertempuran itu Tuhan Allah turun tangan dan memberi mereka kemenangan tambahkan kata kemenangan you see in these two battles the Lord God got involved and gave them victories jadi inilah pelajaran kedua yang dapat kita petik jangan lupakan tambahkan kata lupakan lupakan Tuhan dan perbuatannya do not forget God and his words what he has done begitu banyak pertolongannya yang telah kita alami ya there's so much that he has done for us ingatlah dan jadikan itu kekuatan tambahkan kata kekuatan kekuatan untuk melawan ketakutan kita so remember the deeds of the Lord and make it as our strength to face our fear memang kita terbatas dan tak berdaya tapi Tuhan tak terbatas dan berkuasa penuh yes we are limited and yes we can be helpless but God is not limited and he has all the power he is almighty jadi bersandarlah kepadanya ia pasti turun tangan betul sekali tambahkan kata tangan so lean on him he will get involved he will help ada pertanyaan atau komentar saudara-saudara ini hanyalah prelude untuk yang nanti ya akan kita bahas this is just a prelude to what we will continue and study apakah Tuhan memaksa mereka masuk ke tanah-kanaan enggak lo did God force them to enter the land of Canaan tidak Tuhan memang akhirnya menghukum mereka selama berapa tahun mereka akhirnya mengembara di gurun pasir 40 40 tahun ya God punish them God let them wander around in the desert for 40 years tapi poin yang saya ingin memang ingatkan adalah Tuhan tidak memaksa God doesn't force us waktu kita menolak yaudah Tuhan akan berkata yaudah maunya kamu begitu yaudah tapi justru akhirnya mereka itu membuang hidup mereka menghabiskan semuanya 40 tahun di gurun pasir but they wasted their lives for 40 years jadi kalau kita menolak Tuhan apapun yang Tuhan minta kita lakukan Tuhan gak paksa kita untuk lakukan tapi kita akan tanggung akibatnya kita akan membuang hidup kita you see when we refuse God He will not force us He will let us but in the end we will waste our lives sayang mereka menghabiskan dan membuang hidup mereka 40 tahun they wasted their 40 years of their lives akhirnya semuanya mati saudara everybody died except Joshua and yang lainnya selebihnya semua mati membuang hidup oke kita sekarang doa Bapak terima kasih atas firmanmu yang kami boleh pelajari hari ini we thank you father for your word that we could learn today biarlah firman Tuhan menjadi pelita bagi jalan kami we pray may your word become the light unto our path dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa in the name of Jesus we pray Amen oke mari kita masuk ke dalam kelompok doa kita terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati